Assalamualaikum Wr Wb Salam sehat selalu Untuk teman-teman semua Dimanapun berada Manchester City sukses Melaju ke partai final Setelah mengandaskan Perlawanan juara bertahan Real Madrid di Etihad Stadium Tidak tanggung-tanggung Real Madrid Digebuk abis Oleh Manchester City dengan skor telak 4 gol Tanpa balas Dua gol Manchester City dicetak oleh Bernardo Silva Di menit ke-23 dan juga Di menit ke-37 Sementara Dua gol lainnya Dicetak di babak kedua Berkat gol Bunuh diri dari Edher Militao Dan gol Pamungkas Yang dilesakan oleh Julian Alvarez Di menit ke-90 Plus 1 Hasil ini membuat agregat Antara Manchester City dan juga Real Madrid Menjadi 5-1 Ini artinya Manchester City akan berhadapan dengan Inter Milan di Final Liga Champions Pada 11 Juni mendatang Di Atatuk Stadium Kita ke jalan nyelaga ya Dimana pada babak pertama Dominasi Manchester City Sangat terasa ya Bahkan beberapa peluang Yang dihasilkan oleh para pemain Manchester City Dua sundulan dari Erling Haaland Yang masih mampu Dicep dengan baik oleh Tibau Kortoa Namun Akhirnya Tibau Kortoa Kebupolan juga Di menit ke-23 Lewat sepakan Bernardo Silva Dimana Bernardo Silva ini Menuntaskan dengan baik Kerjasama antara Kyle Walker Kemudian John Stones Dan juga Kevin De Bruyne Yang mengirimkan umpan Ke Bernardo Silva Dan Lewat sepakan kaki kiri Bernardo Silva Mampu Membawa Citi unggul 1-0 Kemudian Real Madrid Tidak tinggal diam Mereka tentu Sangat Ingin Segera menyamakan Kerudukan Karena Kebubolan lebih dulu Oleh Manchester City Di Etihad Stadium Ini Pertanda buruk Dimana Tony Cross Mencoba keberuntungannya Lewat tendangan Dari Luar kotak penalti Di menit ke-35 Namun sayang Tendangannya Masih Membentur Mister Gawang Manchester City Akhirnya Mampu Menggandakan Keunggulan Lagi-lagi Lewat Bernardo Silva Yang dimana Dia menyambar Bola liah Di depan Gawang Real Madrid Hasil dari Tembakan Ikay Gundogan Yang Mampu Diblok Para pemain Madrid Tandukan Bernardo Silva Membawa Manchester City Unggul 2-0 Di bawah Pertama Dan di bawah Kedua Saya melihat Real Madrid Mulai Mencoba Meladeni Permainan Dari Manchester City Dengan Tidak bermain Bertahan Terlalu dalam Seperti Bawah pertama Dan Itu Sukses ya Memangkas Posisi Ball Dimana Real Madrid Kalah Kalah Position Di bawah Pertama Dan Mereka Mencoba Untuk Membangun Serangan Dan Mencoba Menyamakan Kedudukan Namun Hasilnya Tetap Sia-sia Manchester City Sudah Unggul 2-0 Dan Bermain Lebih Enjoy Dan Akhirnya Kevin De Bruyne Mendapatkan Set Piece Tendangan Pelanggaran Dan Mengarahkan Langsung Kedepan Gawang Mayor City Yang Disana Ada Akanji Namun Sundulan Akanji Sepertinya Tidak Terkena Bagus Namun Eder Militao Datang Membelokkan Sepakan Bebas Dari Kevin De Bruyne Dan Menjadi Gol Bunuh Diri Akhirnya City Menang 3-0 Dan Di Injury Time Babak Kedua Tepatnya Di Menit 90 Plus 1 Julian Alvarez Pemain Muda Argentina Ini Mampu Menutup Pesta Gol Dari Manchester City Dengan Golnya Di Menit Ke 91 Dan Ini Merupakan Umpan Dari Pilfoden Sukses Dimaksimalkan Oleh Julian Alvarez Jadi Hasil Ini Bisa Dibilang Menjadi Prestasi Yang Sangat Luar Biasa Untuk Manchester City Dimana Mereka Mampu Lolos Dua Kali Ke Final Meskipun Yang Pertama Mereka Ditaklukan Oleh Chelsea Di Dua Musim Lalu Dan Di Musim Ini Mereka Punya Peluang Untuk Menjuarai Liga Champions Karena Kita Tahu Tim Yang Akan Mereka Hadapi Adalah Inter Milan Yang Penampilannya Belum Konsisten Belum Punya Identitas Seperti City Belum Punya Dasar Skuat Sistem Permainan Sebagus City Dan Serasa City Punya Peluang Yang Sangat Besar Untuk Menjuarai Liga Champions Musim Ini Apalagi Mereka Ini Punya Target Yang Luar Biasa Musim Ini Dimana Mereka Ingin Sekali Merai Triple Winner Di FA Cup Mereka Akan Berjumpa MU Di Final Kemudian Di APL Mereka Hanya Membutuhkan 3 Poin Dari 3 Kalilaga Untuk Memastikan Gelar Juara Dan Liga Champions Mereka Tinggal Mengalahkan Inter Milan Pada 11 Juni Nanti Layak Untuk Kita Nantikan Apa Yang Akan Dilakukan Oleh Pep Guardiola Apakah Mereka Akan Mencatatkan Sejarah Baru Namun Saya Melihat Beberapa Statement Dari Pep Guardiola Jangan Terlalu Terbebani Katanya Untuk Squad Jangan Terlalu Terbebani Dengan Keinginan Meraih Triple winner Jadilah diri Sendiri Dan Bermainlah Dengan Baik Itu tentu Kata-kata Apa Pelecut Semangat Karena Kita tahu Sendiri Pep Guardiola Semenjak Meninggalkan Barcelona Belum Belum Pernah Meraih Titel Liga Champions Terakhir Kali dia Memenangkan Liga Champions Bersama Barcelona Dan Ketika dia Keluar dari Spanyol Melatih Bayer Munsen Dan Juga Terakhir Dia melatih Manchester City Baru Dua Kali Lolos Ke Final Itu Bersama Citi Oke Teman Sekian Dulu Video Dari Saya Dan Terima kasih Sudah Menonton Hingga Akhir Dan Jangan Lupa Like Share Dan Comment Video Ini Saya Ile Bicara Oficial Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh